Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta menutup jalan di terowongan bawah tanah Pasar Minggu, Simpang Jalan Pasar Minggu, dan Jalan Ragunan Raya Jakarta Selatan. Penutupan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 13 hingga 15 September 2019 pada jam-jam tertentu. Guna mengejar target penyelesaian revitalisasi jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Minggu, maka Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penutupan jalan di bawah terowongan JPO Pasar Minggu. Dan di belakang saya, saat ini para pekerja yang sudah melakukan pengerjaan sejak tanggal 13 September, tepatnya pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, saat ini sedang melakukan penurunan material, baik itu kayu-kayu, batu bata, dan juga kerangka material atau yang lebih dikenal dengan gelagar dari JPO, ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni kerangka kiri, bawah, dan juga tengah. Nah, kerangka ini sendiri rencananya diperkirakan akan selesai diturunkan pada pukul 2 dini hari, dan usai semuanya diturunkan, ini akan langsung diberikan batas ataupun median, sehingga nantinya akan ada penutupan jalan dari arah pancoran menuju ke Depok, ini hanya dapat digunakan oleh 1 lajur saja, sementara dari arah setelika ini dapat digunakan 2 lajur. Namun besok, ini merupakan pengerjaan utama dari pemasangan kerangka, yang rencananya akan dimulai ataupun dilakukan pengelasan pada pukul 10 malam, hingga dengan pukul 4 dini hari pada tanggal 15 September, sehingga nantinya ini akan dilakukan penutupan di 2 arah, baik dari arah pancoran maupun dari arah Depok, kemudian penutupan juga akan dilakukan di Simpang Jalan Pasar Minggu dan juga Jalan Bagunan Raya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kanit Lantas Pasar Minggu, Jakarta Selatan yakni Kompol Ida Bagus Putra, untuk rekayasa lalu lintas, tentunya akan diberlakukan dengan rekayasa apabila para pengendara dari arah pancoran, ini akan diarahkan ke Pejatan Raya, ke arah Unas, kemudian ke Jalan Valihara, ke Jalan Raya Ragunan Robinson, kemudian ke arah Pasar Minggu. Sementara dari arah Depok, ini akan dilalui ke Pertanian 3 ataupun Simpang Gereja, kemudian ke arah Ragunan Raya, Pasar Minggu, Jalan Salihara, Unas, kemudian masuk ke Jalan Perjatan. Tentunya jembatan Pasar Minggu, ataupun JPO Pasar Minggu ini, yang sempat ambruk pada bulan September 2016, karena diterjang hujan badai, ini yang menewaskan sekitar 4 orang, ini ditargetkan akan selesai pada Desember 2019. Dari Jakarta, Linda Kautziki, Ahmad Muharlin, AINews Melaborkan.